Intro Mantan Kepala Kantor Beacukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Pramono diduga menyamarkan kepemilikan aset dan hartanya yang berada di Batam atas nama seseorang bernama Roni Faslah Roni Faslah adalah seorang direksi PT. Fahrindo Mega Sukses atau Frank Forwarder yang disebut-sebut sebagai keponakan Andi Pramono Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menelusuri harta kekayaan janggal Andi Pramono sebagai bagian dari dugaan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari dugaan gratifikasi yang tengah disidik lembaga anti rasuah tersebut Beberapa asetnya, Andi Pramono atas nama Roni, ungkap sumber Forum Keadilan Sumber tersebut menyebut salah satunya adalah sebuah rumah yang terletak di perumahan Grand Summit, Batam, Kepulauan Riau Rumah yang terletak di Jalan Gajah Mada, Batam tersebut menurut sumber angsuran bulanannya bahkan dibayarkan oleh seorang pengusaha Ada pengusaha yang bayar angsuran bulannya, tukas sumber Andi Pramono diduga juga memiliki aset-aset lainnya di Batam semasa yang bersangkutan bertugas sebagai kepala seksi penindakan di Kanwil DJBC khusus Kepulauan Riau Di antaranya restoran dan sebuah resort bernama Capricoral Villa Sumber Forum Keadilan menyebut Capricoral Villa merupakan resort milik Andi Pramono yang bekerjasama dengan seorang pengusaha bernama Aseng Batam Pada Forum Keadilan, Andi Pramono sebelum ditetapkan sebagai tersangka menyebut aset-aset tersebut merupakan milik orang tuanya Itu punya orang tua saya, kata Andi Pramono ketika itu KPK sendiri dalam waktu dekat akan mengumumkan ke publik terkait materi penyelidikan dan konstruksi hukum dalam perkara dugaan gratifikasi tersangka Andi Pramono Kepastian itu disampaikan kabak pemberitaan KPK Ali Fikri kepada Forum Keadilan Selasa 16 Mei 2023 Tidak akan terlalu lama, untuk perkara ini kami pastikan semua mekanisme penyelidikannya berpodoman pada aturan hukum, kata Ali Dijelaskan Ali, pihaknya tengah melakukan pemeriksaan terkait sejumlah saksi yang berkaitan dengan materi perkara di samping itu juga melakukan penggeledahan di beberapa tempat Hanya saja, Ali enggan menyebut lebih jauh identitas para saksi yang dimaksud Materi penyelidikan akan disampaikan nanti pada waktunya Kemudian konstruksi lengkap dugaan penerimaan gratifikasinya maupun urayan lengkap dari pasal yang disangkakan, tutur Ali dan ditindaklanjuti dengan menetapkan status tersangka terhadap yang bersangkutan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!